Namanya 13 tahun Nah itu kenapa saya tertarik Jadi tidak jauh dengan Bapak Pada saat perjalanannya Ruang tersebut Kita pinjem 15M Tapi tidak kerealisasi Yang kerealisasi hanya 5M Dan dia memberikan Cek Sebanyak 17 Ceknya kosong semua PPJB nya Itu dilakukan itu dengan Sudara Susanto padahal dari awal Adalah yang akan melakukan Sudara David Wira Nah disini baru kita tahu Bahwa sebetulnya ini hanya settingan Aja sebetulnya itu Susanto pun Sekarang Sudah Sempat ditahan di Jatandras karena kasus ini Sempat dilaporkan di Jatandras Nah dia disini Melakukan yang harusnya PPJB bertahap Pinjam-pinjamnya sama 13 tahun Baru 3 minggu kita pinjam Dan uang pun baru P3M Yang harusnya 15M Dia langsung Mereka langsung balik nama Ini memang Saya juga memang sedikan Seminggu kemudian Berubah menjadi Nama Andrew Darwish Nah jadi Dalam sebulan itu Sudah dibalik nama Dua kali Pertama Kesedara Susanto Setidak saya itu Kedua Balik ke nama Kesedara Andrew Darwish Saya kenapa Tahu Bahwa ini Menjadi Nama Sudah Andrew Darwish Karena Saya sudah mencurigai Waktu dananya Dia tidak Memberikan Sesuai dengan Apa namanya Perjanjian Bawah 15M Hanya generasi 3M Saya juga Mencoba Kurang lebih Ini akan terjadi Pemasuan Dan itu Setelah saya cek Itu nama Andrew Darwish Bisa dilusuri Sendiri Lewat Notaris Notaris Heski Disitu Yang terlibat Notaris Abdul Salam Dan Saudara Padri Juga Disitu Terlibat Yang katanya Tadinya Saya PPJB Di depan Notaris Ternyatanya Depan Notarisnya Yang ada Datang Waktu terjadi PPJB Adalah Hanya Staff Notaris Saja Nah itu Bukan dari PPJB Lunas Menjadi Eh dari Dari PPJB Bertahap Sama 13 Tahun Malah Menjadi PPJB Lunas Dan dia Memasukkan Surat satu lagi Yaitu Kuasa jual Jadi kuasa jual Menjual dari Saya ke Saudara Susanto Katanya Saya pun tidak Menjual dalam Dari kata Tidak membuat Surat kuasa jual Dalam waktu Sesingkat itu Ke Saudara Susanto Karena ini Pinjam-pinjam ini Adalah Harusnya 13 tahun Dan Biasanya Pandem itu Kalaupun sampai Balik nama Biasanya Kalau orang itu Tidak Membayar Tidak membayar Hutangnya Nah ini Belum juga Berjalan setahun Belum juga Berjalan sepulang Tiga minggu Sudah dibalik nama Nah jadi Sini memang Diduga memang Sintikan Dan Orang-orang tersebut Itu juga sebelumnya Sudah ditahan Di jatah Rasus Ada lima orang Tiga orang Bukotaris Dua orang lagi Itu Saudara Tegi Luwono Yang punya Bikotel Dan juga Saudara Kevin Itu keponakannya Yang punya Bikotel Juga Dan Saudara Susanto Ditahan Dia harusnya Ada orang Cuma Waktu baru Dua minggu berjalan Saudara Susanto Ditandukan Sampai sekarang Jernama Jernama ini Atas personal Iya personal Itu namanya Pandan Jadi Pandan Itu adalah Bukan Sisi bank Atau finance Tapi Dia perorana Pendana Perorana Jadi Dari Terima Atas Terima Dari Sini Anus Dan Anus Anus Anus